Halo, balik lagi di Paduka Sport dan kali ini kembali kita akan melanjutkan Road to Glory Timnas Indonesia dan kita sudah memasuki part yang ke-18, di mana part ini adalah partai final AFC U23 antara Indonesia melawan Saudi Arabia setelah sebelumnya kita sudah mengalahkan Iran di sub-final dengan skor 21, kita akan kembali menghadapi Saudi Arabia kita pernah menghadapi Saudi Arabia di grup dan kita berhasil menang 2-1 pada saat di grup namun tentunya kali ini berbeda karena ini partai final, bukan partai biasa jadi tentunya Saudi Arabia juga mempunyai motivasi tersendiri, salah satunya untuk membahaskan dendam pengalahan di partai grup lalu saja inilah starting line-up yang kita turunkan Ivan Jenner mendapatkan akumulasi kartu kuning, jadi tidak bisa bermain sehingga kita mainkan Nanang Wahyudi yang mudah-mudahan tampil gemilang di pertandingan final kali ini di sektor pertahanan ada Bagut dan Noha Supriyadi di kanan ada Tristan yang selalu tampil apik bersama Pratama Arhan di sisi kiri untuk sayap ada Witan Sulaiman dan Supriyadi di striker ada Bagus Kaffi dan di playmaker seperti biasa ada Marcelino Ferdinand keeper gue percayakan kembali kepada Daniel Klain oke sebelum memulai pertandingannya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Paduka Sport kita langsung gas ke pertandingannya partai final Piala FCU 23 oke kita sudah bersiap-siap di locker room, kita akan bermain di Chiba Sports Center kita akan melawan Arab Saudi di partai final iya, inilah susunan pemain yang akan dimainkan oleh timnas Indonesia dan ini adalah starting line up dari Saudi Arabia koma yang sudah memasuki lapangan tentunya menyanyikan lagu kebangsaan dari masing-masing negara ini kalau sudah dilakukan oleh Balus Kaffi tadi Indonesia menggunakan jersey merah putih sementara itu Arab Saudi menggunakan jersey putih-putih Malaysia mengambil inisiatif penjarangan di menit-menit awal kita lihat Supriyadi umpan ada Marcelino Ferdinand masih Marcelino Ferdinand berhasil dipatahkan tadi oleh pemain bertahan dari Arab Saudi Tristan kepada Raymond baik Tristan, Raymond umpan tidak ada yang menyambut kali ini Nova Supriyadi masih berikan kepada Witan Witan kali ini Marcelino Ferdinand bagus Kaffi kemana bingung dia ah peluang emas yang tidak bisa dikonversi menjadi gol tadi kembali Indonesia terus menyerang Raymond ada Ilkan Bagot pada Prata Marahan kita lihat umpan silang ada Witan mudah saja bagi Al-Ambud keeper dari Saudi Arabia ya Indonesia Witan pada Nang-Nang Wahyuddin Mali Witan Tristan Guijer para Eman Huizing Ferdinand masih Marcelino Ferdinand mencari kawan dia umpan ada Witan ah muntur tiang sayang sekali Indonesia masih terus mencoba dengan sebagai cara kita lihat Supriyadi Marcelino Ferdinand Witan Sulaiman mencetak gol pertama bagi Indonesia di penjaga final kali ini sementara Indonesia unggul 1-0 atas Saudi Arabia kita lihat Supriyadi Ferdinand kita lihat Witan sangat kosong guys tidak ada yang menjaga baik sekali tadi kita lihat apakah ia on-site jelas ada yang tertinggal tadi back dari Arab Saudi Daniel Kren pendek kepada Prata Marhan kasih ke Muhammad Supriyadi ada Raymond Nanang Mbak Ali Supriyadi Mbak Agus Khafi berbahaya kali ini masih bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain Indonesia Rata Marhan nampaknya menyandang 4 kapten Rata Marhan Mahyudi Raymond Ferdinand coba mencoba kembali Witan tapi kali ini masih jauh dari sasaran ya kali ini Arab Saudi Hazazi berbahaya ini Hazazi yang kemarin apa ya memanfaatkan posturnya corner kick terhasil dibuat oleh Bagot ini Marcelino Cardinam berlari sendiri berikan kepada Bagus Khafi terlalu jauh tadi melahasihkan corner kick Witan sudah lakukan Bagot hasil ditangkap oleh keeper Saudi Arabia ya half time Indonesia sementara ini unggul melalui goal yang dicetak dari Witan Sulaiman di menit ke-17 secara statistik Indonesia menghasilinya jalannya pertandingan langsung gas ke babak yang ke-2 kita harus terus menyerang sebagai pertahanan terbaik tentunya langsung mengganti 3 pemain dari Arab Saudi Bagot baik sekali kita lihat Subriyadi baik sekali Umar 1-2 kemana Subriyadi Ferdinand aduh masih melebar tipis aduh sudah sangat baik tadi kerjasamanya bagus Khafi tidak tampil baik ya coba gantil cecep berbahaya 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 masih bisa Daniel Klein wow balik harus lebih tenang pemain Indonesia baik sekali Ferdinand belakang masih sabar pemain Indonesia offset nampaknya pecep terlalu depan tadi ratama kepada Natan Subriyadi kali ini masih padinand masih belum menemui sesara tadi shootnya kali ini Witan Sulaiman Honor Kick semoga bisa dikonversi menjadi goal yes bagus come on yes Indonesia 2-0 kali ini benar sekali kita lihat bagot tinggi menjulang dan BM berhasil menyundul bola yang dikirim oleh Witan Sulaiman brevatari kita masukkan menggantikan Ferdinand Supriyadi juga kita ganti oleh Lukas Conan masukin akhir yes Indonesia kembali timnas U23 membawakan prestasi gemilang di level Asia kelas kita bisa menjuarai atau meraih medali emas Asian Games dan kali ini adalah piala FC U23 yes Indonesia juara FC U23 kembali oke rata marahan sang kapten mengangkat piala iya secara statistik Indonesia juga unggul posisian 55 berbanding 45 dan 16 shot berbanding 5 6 shot on target berbanding 3 Indonesia munggul 2-0 atas Arab Saudi di pertandingan final AFC U23 kembali Indonesia mengisi lemari tropi dengan tropi yang bergensi tentunya yes bagot menjadi player of the match di pertandingan final kali ini oke Indonesia win AFC U23 championship Indonesia 6 games won in a row between Wednesday menjadi record terbaru 6 kemenangan kemudian Witan Suleiman menjadi pemain terbaik dengan penampilan 6 penampilan 4 goals dan 7 asis memang luar biasa Yuyi Anasu sayang sekali top scorer tidak bisa disahabat oleh pemain Indonesia Bagus Kavi kurang 1 goal coba jangan ngegoalin tadi Bagus Kavi Yuyi Anasu langsung turun ke bawah dan ini adalah Asia Nation Cup under 23 All Star ada Bagus Kavi di sektor penyerang Ivan Jenner Raymond Huizing Muhammad Subriyadi di tengah Elkan Bagot bersama Nova Subriyadi dan Tristan Quijer total ada 7 pemain dari starting line up atau best 11 dari under 23 Nation Cup jadi itu saja yang bisa kita mainkan di part yang kali ini pertandingan final khusus pertandingan final piala FCU 23 dan Indonesia kembali timnas Indonesia terutama timnas Indonesia U23 berhasil membawa prestasi terbaik di kompetisi yang diikuti setelah tahun 2022 kemarin Indonesia berhasil meraih gelar juara Asian Games atau medali emas Asian Games dan kali ini AFC under 23 jadi itu saja terima kasih yang sudah menonton terima kasih juga yang terus mengikuti series ini tentunya kita akan lanjut lagi dengan timnas senior yang akan melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026 oke terima kasih sampai disini jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya terima kasih